Mau nggak mau, aku merasa karena saking banyaknya curhatan tentang kehilangan perawan, kita nggak bisa ngajarin nanti kamu kalau remaja harus begini-begini nggak bisa. Namanya proses tumbuh kembang, kita juga harus membiarkan anak itu harus eksplorasi sendiri. Kalau dia kejedok atau jatuh kepleset di situ, besokannya dia tahu nggak akan lewat situ atau kalau lewat situ akan lebih hati-hati. Itu kan namanya eksplorasi tuh, ya kan akhirnya jadi dapat pelajaran dan lain-lain. Ketika perawanmu hilang, sedih, sakit, ya, tapi itu bukan akhir dunia. Itu bukan kiamat. Tapi jadikan itu sebagai pelajaran, kamu harus bangkit lagi. Kamu tuh bukan barang rongsokan setelah itu. Orang kamu pasti akan tetap menerima anaknya gimana pun keadaannya. Cuman, kamu juga nggak boleh terprosok ke lubang yang sama. Mungkin dengan pergaulanmu yang terlalu luas atau terlalu bebas atau mbak pergaulanku nggak bebas mbak tapi aku keblondrok sekali itu aja. Yaudah untuk keluar dari situ tuh emang agak sulit. Pasti ada teman-teman yang ayolah main lagi, ayolah ini itu, ayolah ngajakin apa segala macam dengan iming-iming, ayolah laki-laki pasti akan merayu kamu dengan segala macam caranya. Tapi jadikan itu semua sebagai pelajaran. Akan ada waktunya di mana kamu akan menemukan laki-laki yang mau menerima kamu apa adanya. Selamat menikmati.